Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kita lanjut Tanbihat yang kelima yang terakhir Terus nanti menginjak Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh 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 Liat hajimah ikut wisalan seni riwayat loroh Murad jahun Murad jahun Murad jihun Apa perkara kanggulake Oktuh biro Mungkoden bilang-bilang Apa ahad Wakanalan Anu al-ahawruwaka riwayat Yang uriyane Syahad dan ibu nabi Syahad Jadi artinya begini Dan bihat yang kelima Ini menerangkan bahwasannya Tambahan Dari perolih hadis syahid Dan hadis asan Ini bisa diterima Entah itu menambah keterangan apa Dan seterusnya Dalam Setelah menerangkan Apa Matan hadis kemudian dia memberikan tambahan penjelasan Ini boleh bisa diterima Ini bagi perolih hadis Hadis syahid dan hadis asan Berarti perolihnya benar-benar perolih yang Yang adil Yang sikok Kalau perolihnya tidak sikok Al-ahawruwanya bukan hadis syahid Mabun hadis asan Ya tidak bisa diterima Tapi dengan catatan Bisa diterima tadi dengan catatan Ilam lunafi riwayat aman Ilam yajib Dengan catatan tambahan tersebut Tidak menafikan Tidak meniadakan riwayatnya Orang yang tidak menambah Misalnya ada dua riwayat Ada hatis dari dua riwayat Si A dan si B Ini dua-dua Baik A dan B Tersebut Prowi yang sikoh Hatisnya sama-sama hatis shohi Atau sama-sama hatis hasan Kemudian dari prowi yang A Ini terdapat tambahan Tambahan keterangan Setelah Tambahan keterangan dari dia sendiri Bukan dari hatis aslinya Yang B tidak Nah tambahan dari A Tadi bisa diterima Uleh sebulan saja Asalkan tidak menafikan Riwayatnya B Kecuali tambahannya Misalnya si A Hanya riwayat hatis ini Hanya dari saya saja Tidak ada hatis yang lain Berarti tambahan seperti itu Meniafikan atau meniadakan Riwayat B Kalau seperti itu tidak boleh Kalau seperti itu Kalau menafikan riwayat orang lain Yang tidak menambah Maka dibutuhkan tarji Tarji full hatis Tarji full hatis ini sebuah kajian Dari para peneliti hadis Tentang membandingkan dua riwayat Yang seolah-olah berpentangan Kalau memang salah satu riwayat itu Nanti ditemukan ada perkara yang bisa Mengimbulkan Maka yang dianggap sohih Yang catit Yang lain Menjadi hadis yang syad Itu Itu masalah tarji nanti Ada asing Itu Yang kelima Kita lanjut Selanjutnya Hadis do'if Setelah kita membahas Hadis sohih Baik yang Selanjutnya Hadis do'if Hadis do'if ini Secara Apa ini Definisi Sebenarnya lebih umum Daripada hadis sohih Maupun hasan Dulu diketahui Kalau Hadis sohih Dan hadis hasan ini Itu Suatu riwayat Atau hadis Bisa dikatakan Riwayat tersebut Sohih atau hasan Kalau sudah memenuhi Beberapa syarat Atau kriteria Ada lima kriteria Pokok Kurang dari itu Nah Maka Kalau ada Kriteria yang tidak dipenuhi Terpenuhi Maka maksudnya Atau berbagi hadis Do'if Begitu saja Bu'af Kita bahas Lebih lanjut Hu'a utawi Hadis do'if Al-hadis Subdo'if Utawif itu Menerangnya Hadis do'if Hu'a utawi Hadis do'if Ma Ya itu Hadis Hadis Fakodakankasiban O'oma Syarton Ing syarat Cici Aw'aksar Utawa Luwif Akeh Minsyuru T'ilogoku Lizangkin Dukur Syarat Episode Terima Wa'u wa'utawi Hadis do'if Khafirul Furu'i Iku Akeh Dukur Cabang Cabane walablu usami ilan tirapuradun dumani wa marati duhu utawi tingkatani hadis do'if mutafawitatun iku bido-bido bi'tibari khifatid du'fi kelawan ilan ringani apes enteng apes, siti apes waku wati ilan kuwate du'fi hadis do'if tadi sudah saya kasih pendudukan sekarang definisi hadis do'if adalah hadis yang hadis yang didalamnya terdapat kekurangan syarat terdapat syarat yang kurang dari beberapa syarat yang harus dipenuhi untuk bisa diterima disurutil kobil, kobil, dulu diterangkan ya lima kriteria pokok hadis asan atau do'if itu untuk kurang dari itu maksudnya kategori hadis do'if ada hadis misalnya sanatnya mutafsil, perawinya adil sanatnya adil, perawinya adil dan seterusnya sampai lima tidak syat dan tidak terdapat ilat kodihah ini terpenuhi hadis ini sohik atau minimal asan tapi kalau ada satu saja syarat yang kurang lima tadi atau lima yang sering sebutkan dulu lalu lupa lihat video-video sebelumnya kalau kurang maka hadis yang do'if ada hadis yang bisa perawinya rewainya mutafsil tapi perawinya tidak adil misalnya ada satu yang kurang maka hadisnya masuk kekurangan kekurangan dua manfa do'if adalah hadis yang kurang syaratnya baik satu maupun lebih maka hadis do'if ini banyak sekali cabang-cabangnya dan bagian-bagian gitu memang bisa dilihat dari sanat maupun kematan hadis tersebut ada yang kurang gimana do'if kekuatan do'if do'if tingkat-tingkatan hadis do'if ini bisa dilihat dari ringan maupun beratnya ringan maupun beratnya kekurangan hadis tersebut di dalam sanat dan matan hadis oke wahukmu wahukmu utawi hukumai hadis do'if iku anahu yuk malu anahu iku saat temene hadis do'if iku yuk malu bisa dina malaki apa hadis do'if bima kelawan perkoro lam yashtad da'akan ora banget apa do'ifu apese mah bisyarti ayyan dari yang kelawan syarat yang itu pelebu apa ma tak tak asulin ini dalam ngisori-ngisori kitab asal makmulin kakin amalaki biyi apa asal wa'ayakta lidah lan yentone kodake nyakinake sopohong indal amali yang dalam ngalikani ngamalake biyi kelawan hadis do'if al-ihtiyah to'ing nyabiti walayal zamulan orak tetap mindokfil hadisi santing do'if hadis inda ahliha delfani indalem menurut ahli hadis al-layakuna opoyen ta'ono al-layakuna opoyen ta'ono al-layakuna opoyen ta'ono opoh hadis iku syohihan syohiq aw-hasanan mutawah Hasan filwami indalem kenyataane kama annahu koyok saat temene kelakuan al-layakuna opoyen ta'ono al-layakuna opoyen ta'ono opoh hadis filwami indalem penyataane kajalika iku koyok mengkono syihadihi aw-hasanihi lijawazil koto'iqrono menangi lali wan misyanilan lijawazil koto'iqrono menangi luput wan misyanilan lali awin misyanita walali al-adu ingatasi wang adil wa syidatiywan menangi bener ala wilihi ingatasi liane adil ini saya baca saya baca itu artinya kita nanti di pertemuan atau peju selanjutnya yaitu kan setiap Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih